Jadi tidak setiap muslim itu wajib kuasa Ada muslim yang tidak wajib Siapa yang tidak wajib contohnya? Contohnya yang belum balik Itu dia muslim tapi tidak wajib Kemudian juga ada yang dia wajib mengganti Siapa dia? Orang sedang haid atau nifas Orang yang sedang sakit Ada pula pilihan boleh puasa boleh Tidak sesuai kondisi Orang yang sedang safar tapi tidak melelahkan Sehingga disini ada pula orang yang dia tidak puasa Tapi mengganti dengan fityah Siapa orang yang punya udhur permanen Contohnya adalah orang yang sudah tua rentah Tidak mungkin muda lagi, tidak mungkin besok tambah kuat Mau mengganti di hari yang besok Soya abut Maka ini namanya udhur yang permanen Maka baginya membayar fityah Jadi ada perbedaan Atau ada orang yang hamil menyusui Hamil menyusui Hamil menyusui Orang dia waktu Jadi tidak punya waktu untuk Mengkotok Maka dia juga membayar fityah Kalau orang jawa menyebutnya kesundulan Jadi baru Hamil Kemudian melahirkan, menyusui Belum juga disapai Sudah hamil lagi Menyusui lagi Belum juga disapai Hamil lagi, menyusui lagi Ini kalau puasa memberatkan Maka Ya Gimana Oh ya Bagaimana kalau tidak Kesundulan Dia bayar fityah atau Nyawur Ini para ulama Berbeda pendapat Bapak ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya kalau kita Melihat apa yang disampaikan oleh Para ulama Kalau khawatir karena Diri dan Anaknya Maka Dia Wajib Kotok dan Fityah Tapi kalau khawatir karena Dirinya saja Maka dia Kotok saja Kalau khawatir karena Anaknya Dia kotok dan Fityah Ini ranahnya adalah Pendapat Ulama Kalau yang diambil oleh HPT Atau Tarjah Muhammadiyah Itu yang Riwayat ibu abbas Kalau dia Orang yang hamil Untuk menyusui Tidak kuat puasa Fityah Sehingga disini memang Ada perbedaan Pendapat para Ulama Terima kasih